Pemirsa, delapan partai politik yang kini menghuni DPR menggelar pertemuan di kawasan Jakarta Selatan siang tadi. Delapan parpol itu dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Sejumlah elit partai politik ramai-ramai bersatu menolak usul PDIP terkait sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Pemirsa, delapan parpol di parlemen ini berkumpul dalam satu agenda di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Minggu Siang. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hariburti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaiku, Sekian Partai Nasdem Joni G. Plate, dan Waketum P3 Amir Uskara. Partai Gerindera absen dari pertemuan, namun ikut menyetujui pernyataan bersama hasil dari pertemuan hari ini. Pernyataan sikap delapan partai politik dibacakan oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemasan. Pemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemudulan bagi demokrasi kita. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik dan bukan kandidat calon legislatif secara perseorangan. Dengan demikian, maka parpol memiliki hak untuk menentukan calon yang diusung dan berpotensi lolos ke parlemen. Sejumlah parpol, baik yang saat ini memiliki kursi di DPR maupun non-parlemen, menolak sistem ini. Hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Sejumlah pengamat politik menilai, PDI Perjuangan lebih diuntungkan dengan sistem tersebut. Tim Liputan Ainews melaporkan.